Rilis pers Ikatan Maju Papua menolak mengatasnamakan Papua dalam demonstrasi format NKRI. Amolongo, Amakane, Foimoi, Tabia Mufa, Waniambe, Koya, Koha, Kosa, Nare, Nayaklak, Nirugi, Nenggam, Kinaonak, Wah, 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 Wah. Imapa, Jade Tabih, bersoliderat atas bersama LBH Jakarta, Kontras, Lokotaro, dan kawan-kawan organisasi masyarakat SIPIN. Melihat situasi akhir-akhir ini, banyak sekali aksi demonstrasi beberapa kelompok yang mengatasnamakan Indonesia Timur, sekaligus Papua. Mereka mendefinisikan diri sebagai forum masyarakat dan pemuda mahasiswa Indonesia Timur. Cinta NKRI, demonstrasi dilakukan di depan kantor beberapa lembaga HAM yang telah mendampingi korban kekerasan dan advokasi kasus-kasus kriminalisasi. Mereka adalah lembaga bantuan hukum. Jakarta dan komunitas organisasi orang hilang, korban kekerasan, Kontras. LBH Jakarta dan Kontras adalah dua organisasi HAM yang telah teruji. Dalam militasi, mereka membela hak-hak masyarakat SIPIN yang menjadi korban kekerasan negara. Baru-baru ini juga, tepat 26 Februari 2024, Yayasan Lokotaro lembaga masyarakat yang bergerak dalam isu beberapa kebebasan berkeperasasi menjadi target demonstrasi. Dalam aksi-aksi yang dilakukan format NKRI, juga telah melakukan tindakan kekerasan yang melukai Direktur Lokotaro Del Pedro Martin. Dalam demonstrasi yang dilakukan oleh format NKRI, memberikan tuduhan terhadap beberapa organisasi di atas melakukan tindakan rasisme. Kemudian mereka mengutuk gerakan pemaksulan Presiden Jokowi yang menurut mereka bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Mereka juga beralasan bahwa Jokowi telah membangun Indonesia Timur, termasuk Papua. Ikatan Mahasiswa Papua, IMAPA, jadi tabik dalam hal ini melakukan refleksi perjalanan LBH Jakarta serta beberapa organisasi lainnya bersama kami, mahasiswa-mahasiswi Papua di Jakarta dan sekitarnya. Satu, gerung LBH Jakarta selalu menjadi rumah aman bagi mahasiswa-mahasiswi Papua setelah melakukan aksi menentang kekerasan negara di Papua. Dua, selalu mendampingi kami ketika melakukan aksi-aksi mengutuk kekerasan negara di Papua. Tiga, gedung LBH Jakarta pernah menjadi tempat perlindungan bagi kami mahasiswa-mahasiswi Papua di Jakarta yang melakukan aksi penelidakan untuk ujaran rasisme di Surabaya pada tahun 2019. Empat, LBH Jakarta pernah mendampingi beberapa kawan-kawan mahasiswa Papua yang telah dikriminalisasi oleh Polda Metro Jaya misalnya, kasus Ronald, Kelvin, dan Alpius Wonda. Lima, kontras dalam perjalannya selalu mengadvokasikan beberapa kekerasan negara terhadap pelanggaran HAM di Papua misalnya, kasus mutilasi di Timika mereka mendampingi persidangan terakhir di Makassar. Enam, Lokataru melalui Direktur Eksklusif Haris Asar pernah melakukan penyedikan kasus penembakan pendeta Jeremias Senembai di Intan Jaya. Tujuh, kontras dan Lokataru melalui Haris dan Fathia juga membela dan bersuara dengan lantang tentang upaya penghancuran tanah Intan Jaya melalui operasi tambang Blok Wabu hingga mereka berdoa diseret di muka pengadilan. Masih banyak lagi yang kami tidak dapat dituliskan satu persatu. Kemudian kami berpendapat tindakan format NKRI tersebut merupakan upaya negara untuk menekankan suara-suara kritis dan menyembunyikan kekerasan di Papua. Ada juga kami berpendapat bahwa selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah Jokowi di Papua telah mengerubankan banyak nyawa orang Papua. Semua atas nama pembangunan. Kepentingan pembangunan di Papua juga ditemukan hanya mengakomodir kepentingan elit-elit di Jakarta. Laporan lengkap bisa dibaca pada laporan buku yang berjudul Ekonomi Politik Penetapan Militer di Papua Kasus Inten Jaya oleh beberapa organisasi masyarakat sipil. Oleh karena beberapa refleksi di atas kami ikatan mahasiswa Papua Imapa Sejadetabek menyatakan sikap satu menolak dan mengancam keras segala tindakan pengatasnamaan Papua orang Papua bahkan mahasiswa Papua oleh format NKRI tolak Dua negara segera menindaklanjuti laporan polisi atas tindakan kekerasan terhadap seorang kawan mahasiswa dan Direktur Lokataru Del Peltro Martin Jika tidak ada kami menduka adanya backingan atau intervensi oleh kekuasaan dalam aksi yang dilakukan oleh format NKRI Tiga kami mengancam dan menolak aksi-aksi yang berujung pada konflik horizontal masyarakat sipil tolak Empat kami meminta pertanggungjawaban koordinator lapangan format NKRI mengklarifikasi mengatasnamakan mahasiswa Papua karena tidak ada konfirmasi secara langsung kepada pengurus IMAPA Sejadetabek Hal ini sejarah langsung telah mentoring marwah organisasi kami Lima Hentikan penggunaan isu dan nama orang Papua tanpa melibatkan langsung IMAPA Sejadetabek sebagai representasi masyarakat Akademisi Papua di Jakarta dan sekitarnya Enam Kami mempertanyakan kepada format NKRI dimana selama ini ketika orang Papua mengalami rasisme diskriminasi pelanggaran HAM dari negara selama bertahun-tahun Melalui poin-poin tuntutan di atas kami IMAPA Sejadetabek mengkhawatirkan aksi yang dilakukan oleh format NKRI dapat menimbulkan konflik horizontal Oleh sebab itu melalui aksi-aksi kalian kami merasa sangat dirugikan Demikian per-release ini kami IMAPA Sejadetabek atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Jakarta 26 Februari 2024 mengetahui Badan Pengurus IMAPA Jadetabek periode 2023-2025 Ketua Ikatan Masuk Papua Jadetabek Okto Wimelek Go Bay Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba